Alhamdulillah mbak masih bisa bertemu kembali untuk berbagi tip sampai video ini terupload sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sastra dan salam rahayu gimana kabarnya mbak harapan semua senantiasa diberi sehat merah riski panjang umur awet membongan anak putung dan buat mbak semua yang mungkin lagi menjalankan rutinitas hari ini mudah-mudahan berjalan dengan lancar dan mungkin ada yang lagi sakit harapan saya mudah-mudahan luka sembuh dan bisa bergumpul kembali dengan keluarga dan bisa menjalankan rutinitas yang mungkin tertundang mbak amin amin oke mbak saya kedatangan di village dengan merek berikut ya dengan kerusakan mati total tapi tidak mati total mbak ya cuma nyala kedip-kedip merah di powernya dinyalakan tidak mau mbak oke mbak untuk langkah pertama yaitu sebelum melakukan rombong karan yaitu dengan cara mereset mbak untuk tombol resetnya yaitu dengan menekan tombol power bersamaan dengan tombol bisa dilihat itu mbak ada ada tombol power dengan semacam tombol joystick ya itu ditekan tengah tombol power dengan tombol tengahnya ditekan bersamaan sambil dicolok ke listrik mbak jadi dilepas dulu colokan listrik tekan tombol power dengan tombol tengah bersamaan terus ditekan ditekan maksud saya di colok ke listrik colokannya sambil lalu mbak ge untuk sahabat dan bambai semua yang ingin berlangganan gratis untuk video-video terbaru atau tips-tips terbaru dari saya monggo di nyalakan tombol atau tanda lonceng tapi ingat mbak tombol itu tidak akan nongol kalau belum mensubscribe mbak jadi harus mensubscribe ke depan supaya kalau ada video atau tips terbaru nongol di pemberitahuan mbak enggak usah dilek mbak enggak usah dilek cukup komentar jika ada yang mau ditanyakan dan bagikan sekiranya video ada manfaatnya mbak oke mbak lanjut saya ulang mbak ya ditekan tombol power dengan tombol joystick itu ya ditekan di tengahnya ditekan tengah terus dengan tombol power ditekan bersamaan terus dicolok mbak sambil dilihat lampu indikator lampu indikator jika menyala merah dan hijau bergantian berarti masuk mode baru lanjut ke tahap selanjutnya tapi jika bergedip merah ulangi lagi gitu mbak pastikan bergedip seperti itu setelah itu lepas tombol power dengan tombol tengahnya tekan ke atas ke bawah terus ke atas setelah kelihatan layar putih tekan tombol tengah kurang lebih pokoknya tekan tombol tengah sampai muncul tulisan seperti itu mbak paham mbak ya sampai disini paham mbak ya nah kalau sudah mbak bisa menggunakan remote atau apalah kira-kira yang untuk men setting atau mereset mbak karena kita memerlukan media remote sebenarnya bisa menggunakan tombolnya tapi agak rumit mbak ya disini saya menggunakan aplikasi menggunakan handphone xiaomi ya karena xiaomi ada infrared jadi saya menggunakan handphone dengan mendownload aplikasi seperti berikut aplikasi remote mbak yang support di tv let's app bisa dilihat mbak setelah muncul seperti itu pastikan seperti berikut mbak ya saya masih cari-cari menunya karena remote nya sub saya tidak tidak ada bisa dilihat mbak pastikan di nomor 8 mbak itu 01 pastikan di 08 di pojok atas itu pastikan di urutan 08 seperti berikut dan perhatikan disitu ada LER reset disitu menunjukkan angka 5 jika menggunakan remote agak mudah mbak ya disini saya tidak beliau tidak membawakan remote disini saya mengeriksa menu-menu yang lain dahulu karena programnya ini agak nomba baru saya pakai kali ini takutnya sebenarnya ada mbak ya saya punya Xiaomi itu ada remote sendiri tapi saya memakai ini yang universal dengan alasan mungkin kedepan sahabat dan bambah semua mau memakai handphone lain yang support infra-red untuk remote bisa menggunakan aplikasi ini tapi kayaknya untuk aplikasi ini berbayar bah saya pakai satu kali pakai saja untuk ini setelah kedua kalinya mungkin mungkin harus berbayar mungkin ya jadi untuk perbaikan kandah hari-hari ya untuk laptop untuk tv-ladsup ini bisa dipakai untuk aplikasinya bisa download di playstore kalau mau menggunakan handphone media handphone bisa juga kalau ada remote lebih praktis ya di sini saya lihat error error log error nya mbak oke mbak kembali ke urutan nomor 8 bisa dilihat itu error reset itu mbak ya ada yang tertulis kita tulis angka 5 disini agak susah mbak ya kurang peka nih eh HP nya sambil di charge ini kebetulan handphone nya lowbat setelah itu tekan angka kosong sampai disitu tekan angka kosong itu 5 mbak ya kita set ke 0 setelah set ke 0 setelah set ke 0 tekan ok seperti berikut mbak ya sudah tampil kira-kira seperti itu mbak ya untuk caranya jika nanti masih eh tetap seperti ini eh tunggu video selanjutnya mbak ya dalam beberapa kasus mungkin eh jika terlanjur error sudah bagus mungkin eh dikasih nyala berapa sekian detik mati lagi mati lagi begitu eh next video mbak ya oke mbak jika sudah eh selesai sampai disini nanti eh bisa dimatikan dahulu baru dinyalakan masuk di pengaturan mbak ya baru di reset eh sekali lagi mbak ya kalau sudah selesai masuk pengaturan baru di reset mbak kira-kira seperti itu ya untuk finishing ya jadi buat mbak semua sahabat yang barangkali kasusnya untuk kasus led ini bisa diatasi dengan cara seperti ini jika belum terlalu parah tapi jika sudah parah jika di reset masih tetap di reset bagus mungkin eh jangka 3 menit atau mungkin eh 2 menit ngeblink lagi mati lagi mati lagi begitu eh lihat video selanjutnya mbak nanti saya akan bikinkan mbak ya oke mbak kayaknya begitu saja mbak ya untuk video kali ini mudah-mudahan bermanfaat buat sahabat dan mbak semua jangan lupa bahagia berbanyak dalam mengucap rasa syukur akhir kata akhir wassalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam creativity terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih